Marsial Peak 3080 Lu Huay Suang belum pernah melihat orang mati untuk pertama kalinya, sebaliknya, dia juga membunuh banyak orang dengan tangannya sendiri. Ketika dia pertama kali mengambil alih keluarga Lu, keluarga He, keluarga besar lain dari bintang matahari Kejorah, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang, kedua keluarga besar itu segera memulai perang, menyebabkan banyak kematian dan cedera, tetapi juga dalam pertempuran itu, kinerja luar biasa hanya menetapkan posisi Lu Huay Suang. Saat ini, seluruh bintang matahari pagi dibagi dan diperintah oleh keluarga Lu dan keluarga He, dan kedua keluarga membagi sumber daya dari seluruh bintang matahari pagi, yang dapat dikatakan hampir setengahnya. Tapi penampilan pemuda ini membuat Lu Huay Suang mengerutkan kening, bukan karena jijik, tapi aneh. Dia dengan hati-hati memeriksa wajah pemuda itu untuk waktu yang lama sebelum melihat ke atas dan bertanya kepada seorang lelaki tua, paman ketiga, apakah ini salah satu dari orang-orang kita. Seluruh kapal perang memiliki ratusan seniman bela diri, dan meskipun dia tidak bisa memanggil mereka semua dengan nama, dia pada dasarnya telah bertemu semua orang, tetapi pemuda ini memberinya perasaan yang sangat asing. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Lu Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, mata indah Lu Huay Suang menyusut. Jika dia bukan salah satu dari mereka, mengapa dia muncul di kapal perang? Dia memikirkan banyak kemungkinan dalam sekejap, dan yang terbesar adalah bahwa orang yang memiliki musuh dengan keluarga Lu adalah mata-mata yang dikirim untuk mengintai di kapal perang. Jika ini masalahnya, maka ada kemungkinan besar bahwa ada masalah lain yang menunggu mereka. Tampaknya menebak apa yang ada dalam pikirannya, Lu Bing berkata, orang ini ditemukan dari lokasi kapal perang yang rusak. Paman ketiga berarti, Lu Huay Suang menatapnya, meskipun dia terlalu cerdas, dia tidak bisa memahami apa yang dimaksud Paman ketiganya dengan ini. Ekspresi kompleks Lu Bing berkata, menurut pengamatan saya, alasan mengapa kapal perang itu rusak, tampaknya karena orang ini menabraknya. Kata-kata keluar, burung gagak di sekitarnya terdiam, semua orang menikmati arti kata-kata Lu Bing, dan kemudian, pikiran sensasional muncul di benak semua orang, dan mata mereka menjadi tidak dapat dipercaya. Lu Huay Suang juga merasakan pukulan, lihat Paman ketiganya tertegun, jika dia tidak mengenal Paman ini, dia akan berpikir bahwa dia sedang menggodanya. Lu Bing tersenyum pahit, saya juga mengira kapal perang itu ditabrak meteorit, tetapi kemudian dengan hati-hati menyelidiki, tidak menemukan jejak meteorit yang tertinggal, tetapi menemukan orang ini, dan celah kapal perang yang rusak, juga terlihat seperti ditabrak seseorang. Napas mundur terdengar, semua orang memandang Lu Bing dengan ekspresi aneh. Lu Huay Suang tidak berbicara, dia diam. Lu Bing berkata, saya juga tahu bahwa ini terdengar agak sulit dipercaya, tetapi saya benar-benar tidak dapat menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal. Ini lebih dari tak terbayangkan, hanya sensasional. Seseorang, benar-benar dapat menabrak kapal perang dari lubang luar, mengakibatkan kapal perang melambat, harus berhenti di sini untuk memperbaiki. Ini adalah salah satu dari dua kapal perang terbaik di seluruh Morning Sun Star, memiliki tingkat Origin King, Origin King Great, bahkan serangan orang kuat tingkat Origin King dapat dilawan untuk waktu yang lama tanpa putus, bagaimana bisa dirusak oleh seorang pria belaka. Jika kapal perang seperti itu akan mudah rusak, tidak dapat bernavigasi di langit berbintang, beberapa meteorit yang menabrak sudah cukup untuk membuat kapal hancur. Apakah ada seseorang di dunia ini yang bisa melakukan ini? Mungkinkah meriam sepuluh bintang yang ditembakkan secara serempak hanyalah ilusi? Sebelum meriam bintang sepuluh sebelumnya, apa yang bisa menahan serangan meriam bintang sepuluh? Melihat keadaan pemuda itu, tubuhnya tidak terluka, hanya beberapa pakaian compang kemping. Bahkan jika tubuhnya terbuat dari baja, tidak mungkin untuk menahan kerusakan seperti itu. Kekacauan, tiba-tiba menemukan pemuda ini dari lokasi kerusakan, kepala semua orang bingung, semua akal sehat dan persepsi tampaknya terbalik. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang, mari kita perbaiki kapal perang sesegera mungkin. Lu Huay Suang menyelesaikan masalah ini dengan paluh. Lu Bing menghela nafas dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak percaya pada spekulasinya, belum lagi orang lain, bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya, selalu merasa bahwa spekulasinya mungkin salah. Jadi dia tidak pergi untuk berdebat apapun. Adapun orang ini, cari tempat untuknya dikuburkan. Lu Huay Suang menatap pemuda yang mati, tidak peduli apa identitasnya, dan mengapa dia muncul di kapal perang, karena dia sudah mati, maka dia akan kembali ke tanah. Sinar cahaya tiba-tiba melesat dari segala arah, fluktuasi energi kacau tersandung, sebelum orang itu tiba, serangan telah tiba. Suara padat keluar, dan ketika cahaya menyala, tempat keluarga Lu berada telah berubah menjadi lautan energi. Serangan musuh. Seseorang berteriak neri, suara kata-kata tiba-tiba berhenti, seolah-olah oleh tangan tak terlihat mencekik tenggorokan, diikuti dengan tidak ada nafas, tampaknya sudah mati. Ceritan terdengar sekaligus. Wajah Lu Huay Suang berubah, dia tidak menyangka akan bertemu serangan di tempat seperti ini, ini adalah deat star, mereka mendarat di sini juga merupakan niat sementara, apa yang akan menyergap mereka di sini. Pertama kali dia memikirkannya, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh daun telinganya yang halus dan menghancurkan anting-anting, dan cahaya putih bersinar mekar, mengubahnya menjadi perisai pelindung seperti mangkuk besar yang menyelimuti seniman bela diri keluarga Lu di sekitarnya. Sebuah gemuruh datang, serangan dari luar mengenai perisai, memercikkan lapisan riak, cahaya perisai juga redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata TELANJANG, sebelum dan sesudah hanya 10 nafas kerja, disertai dengan klik rapuh, perisai hancur terbuka. Tetapi dengan 10 nafas waktu penyangga ini, orang-orang keluarga Lu juga akhirnya bereaksi, semua bersama-sama memanggil artefak dan teknik rahasia mereka sendiri, terhadap musuh di sekitarnya. Tiba-tiba energi itu tidak teratur dan tanah bergetar. Seorang pria tiba-tiba menukip turun dari udara, tangannya saling bertautan, berubah menjadi tirai besar yang menutupi langit, menuju ke arah Lu Huay Suang. Lu Huay Suang mengerutkan bibirnya, dengan jabat tangannya, pedang biru panjang dengan santai keluar dari sarungnya, temperamen seluruh orang pada saat ini juga telah mengalami perubahan radikal. Dia memiliki wajah yang cantik, anggun, tetapi juga orang yang kuat dari tahap origin king. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, bagaimana kamu bisa memimpin seluruh keluarga Lu? Terlebih lagi, dia seorang wanita, dan dimanapun, kekuatanlah yang diperhitungkan. Pedang panjang biru dalam kehampaan, domain pedang langsung terbentuk, niat pedang tak terkendali, menusup kulit orang. Longsworth tajam menjadi hantu, menuju ke atas untuk bertemu, dalam sekejap mengeluarkan pedang ratusan kali, seratus pedang king menyatu menjadi tenda dingin kecil, seperti api padang rumput cepat mekar. Tekanan mengerikan tiba-tiba menghilang, kaget keluar pada saat yang sama, musuh dari atas terjang berguling untuk menghindari, meluncur ke samping. Pertukaran tangan hanya dalam beberapa saat, apakah itu Lu Huay Suangor atau penyerang menyelinap, mereka telah merasakan kekuatan sisi lain. Itu adalah lawan yang tidak lemah sedikitpun. Medan perang yang bising anehnya sungi karena pertempuran dua yang terkuat, semua orang memiliki ilusi perjalanan di depan gerbang hantu, ketika sadar kembali, ada keringat dingin di belakang mereka. Lu Huay Suangor mengarahkan matanya untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria kulit putih dan gemuk berdiri di sana tersenyum, dengan ekspresi yang tidak berbahaya, tubuh bagian atasnya mengenakan kemeja yang sangat longgar, tetapi juga tidak mengikat kancingnya, perut seputih salju begitu terbuka, seperti jika seekor cacing gemuk telah makan, dan dengan mata menyipit kecelah yang hampir tak terlihat, selalu memberikan rasa kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Tidak ada yang berani tertawa, tetapi ada rasa yang menyeramkan. Lu Bing berteriak dengan wajah jelek, ma caokun. Jejak cahaya dingin mekar di mata pria kulit putih gemuk itu, berkata sambil tersenyum, Oh! Kamu mengenali raja ini, Lu Bing menelan ludahnya. Dengan ukuran dan fitur yang begitu jelas, dan gaya yang begitu ganas, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Angin liar ma caokun. Angin liar bukanlah nama panggilan ma caokun, tetapi nama kekuatan, kekuatan yang menyebabkan sakit kepala yang luar biasa di wilayah bintang. Ada banyak bandit di gunung dan hutan, banyak bajak laut di laut, dan ada juga keberadaan yang disebut bajak laut bintang di langit berbintang. Hal-hal yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dari para bandit dan bajak laut itu, mereka adalah bisnis tanpa biaya, menghentikan jalan dan merampok segala macam hal. Jumlah bajak laut bintang di wilayah bintang cukup banyak, tetapi yang paling terkenal hanya beberapa, dan angin liar adalah salah satunya, hanya karena kekuatan bajak laut bintang ini memiliki orang tahap origin king yang kuat yang duduk di kota. Alam Raja Origin, di seluruh wilayah bintang adalah keberadaan puncak, di bintang budidaya manapun itu adalah tingkat dominan, jika orang kuat seperti itu menghalangi jalan untuk merampok kamu, itu hanyalah bencana. Kekuatan teratas di wilayah bintang telah bergabung untuk melenyapkan bajak laut ini, tetapi bajak laut seperti rumput liar yang tidak dapat dibakar ke tanah dan tumbuh lagi di musim semi. Dan angin liar juga sangat licik, tidak pernah menyentuh mereka yang tidak mampu mereka sentuh, tetapi hanya menargetkan kekuatan yang tidak dapat menahan mereka, dan mereka tidak memiliki garis dasar moral sedikitpun, objek penjarahan mereka tidak pernah ada, akhir yang baik, orang terbunuh, barang-barang dirampok. Angin liar berlalu, tidak ada satu inci rumput pun yang bisa tumbuh. Dapat dikatakan bahwa di wilayah bintang yang tak terbatas, angin liar adalah kelompok bajak laut bintang yang paling terkenal. Di sekitar keluarga Lu, bajak laut Win mengelilingi mereka dengan gaya nakal mereka, masing-masing dengan senyum tidak ramah di wajah mereka, terutama ketika mereka melihat Lu Huay Suang, mata mereka bersinar keheranan, dan tatapan mereka menyapu tanpa terkendali ke arahnya, posisi yang indah, seolah-olah mereka sedang melihat sepiring makanan lezat yang lezat. Senyum di wajah Ma Chao Kun menjadi semakin jelas, dan lemak di perutnya berkedut dan menyapu lapisan gelombang daging. Ini pasti nona muda Lu, benar-benar kecantikan nasional, kultivasi tidak vulgar, sangat bagus untuk bertemu dengan yang terkenal, Ma telah lama mengagumi. Lu Huay Suang menegang wajahnya, tatapannya menyapu orang-orang keluarga Lu. Meski kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, namun fakta hari ini sungguh aneh. Seolah-olah kelompok Wild Wind tahu mereka ada di sini dan secara khusus datang ke pintu. Sebagai kepala keluarga Lu yang sebenarnya hari ini, dia harus mengasosiasikan sesuatu dengannya. Tatapan ahli tahap origin King tajam, jadi dia dengan cepat melihat sedikit sesuatu. Itu adalah anggota klan dari keluarga Lu, yang, dari generasi ke generasi, dapat dianggap sebagai paman klannya, sedikit menghindar ketika dia bertemu pandang dengannya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit hati dan keputus asaan. Dia tidak mengerti mengapa kerabatnya mengkhianatinya.